Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan selaku Ketua Umum PB PON 19 dan P. Parnas 15 2016 mengatakan tak masalah untuk menunda atau mengundur waktu pertandingan pada cabang olahraga golongan aerosport seperti gantole, para layang, terjun payung, terbang bermotor, dan lain sebagainya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk karena faktor cuaca. Evaluasi ini ditekankan akhir menyusul peristiwa seorang atlet gantole asal Sumatera Barat bernama Rizalul Patani dikabarkan sempat dinyatakan hilang. Ia terbawa angin saat bertanding di venue Batu II Cisitu Kabupaten Sumedang Minggu Siang dan ditemukan dalam keadaan sehat tanpa cedera berarti di sekitar semak di wilayah Desa Bangbayang, Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Dan ditolong dibuat lebih baik untuk membangun sebuah keyakinan dan sebuah berita keberhasilan bahwa betul-betul pohon ini bukan arena, bukan semantar-mantar arena memperlukan ranking 1 dan siapa yang memiliki medali mas paling banyak, tapi rekor pun sebagai pertanda prestasi tercapai. Saya kira semakin banyak rekor pun tercapai, apalagi rekor nasional, apalagi sampai rekor Sikim dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa di Jawa Barat tidak hanya sekedar ajang pergutan siapa yang paling banyak keberhasilan medali, tapi berhasil bersama juga ada peningkatan prestasi. Sementara guna mengantisipasi hal tak diinginkan tersebut, PB PON dan PEPARNAS sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait keselamatan kontingen yang berlagak di cabang-cabang olahraga tergolong ekstrim tersebut. Dari Bandung, Jabartof, Morkakar.